Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 si keluarganya jemisin si Bobby, Shirley, dan Madison anaknya Madison keluarga si jemisin tulang berulang keluarganya jemisin namun karena kondisinya tulang berulang udah parah jadi penyebab pengakiannya tidak bisa dipastikan dan satu hal hal aneh lagi satu hal aneh lagi agak cepat ya ada satu hal aneh lagi yaitu rekaman CCTV sebelum keluarga jemisin berangkat pokoknya di hari H pas dia mau berangkat jadi dia melakukan perjalanan secara diam-diam dan anehnya itu kayak diawasin seorang kayak disuruh pergi aja di dalam rumah dan ini kadang itu membuat kita sangat-sangat dem kayak aneh kayak aneh kayak aneh banget tingkah lakunya dari si Bobby sama tingkah lakunya tingkah lakunya aneh kayak aneh dan melihat kayak diam memandang satu sama lain itu kayak bayangnya dia diam sama-sama diam apapun itu misal perjalanan normal misal perjalanan normal dia gak mungkin diam memandang sama lain kayak itu kayak kayak lagi mikir kayak lagi mikir gitu dan misalnya ada empat sampai lima teori sebenarnya yang yang tentang kematian colgagimension dan gue bakalan belajar dua ini teori banyak buat di internet gue beli dua yang menurut gue paling agak membuat kita mikir jadi teori yang pertama yaitu mereka meninggal itu karena hipoteknya yang pertama itu colgagimension emang tersesat di hutan tapi kalau gue kalau misalnya karena tersesat di hutan mengapa dia sebelum masuk hutan gak bawa anjingnya bisa dia menunjukkan jalan buat pulang dan ya itu udah udah gue bingung aja tapi disini ada dan karena nah disini karena sebelum di beberapa hari sebelumnya karena di daerah tersebut karena terakhir itu sempat hujan bahwa ini udah udah dimimbang almanak pilih partani habis itu menunjukkan leil tersebut itu 40 derajat menuju yang terdingin dan sebagai pengingat karena kerangka mali tersebut 2,7 mil dari mobil mereka kayak gak make sense aja jadi oke dan ini teori kedua yang gue pilih itu adalah teori tentang itu ya di kongga jemisin itu emang pembunuhan berencana artinya pada tahun 2009 sekitar 6 sebelumnya kongga jemisin dia kan menghilang bopi mengajukan permintaan perlindungan ke atas ayahnya tahun 2009 karena bob ya kan si bob itu ayahnya karena mengancam akan membunuh bobby dan sekolah dia dalam waktu yang berbeda yaitu pada bulan november 2008 dan pada bulan april 2009 dalam petisi yang dibuatnya bobby tidak menyebabkan secara detail ya kan ancaman yang dirontalkan ayahnya namun itu ini darah namun bobby sempat menuliskan bahwa ayahnya pernah menabrak nabraknya ada dengan sebuah kendaraan pada tanggal 1 november 2008 selain itu bobby juga juga menuliskan bahwa ayahnya adalah seorang yang berbahaya dan berpikir dia itu kebal terhadap hukum dan disebutkan ayahnya itu dia terlibat konstitusi dan kelompok gang dan 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 bobby juga menambahkan catatan yang mengatakan bahwa seluruh keluarga merasakan ketakutan juga yang sangat parah akan keselamatan hidup mereka dan sebuah kesaksian juga sempat dimunculkan pada sidang kasus tersebut dan hakim mengikipkan perintah pelindungan pada tanggal 16 Mei 2009 selain kasus tersebut bobby juga dalam proses proses tuntutan yang ditunjukkan pada ayahnya seluruh keluarganya yang bisa menghilang intinya dari tuntan tersebut adalah bobby dikerjaan dengan selalu karela di pembensinya ke ayahnya dan bobby dijanjikan setengah dari pendapatan ayahnya namun bobby tidak tidak pernah menerimanya dan bobby dan seharinya kalau misalkan digambarkan sebagai skamer atau entah teori yang tersebar di internet yang tersebar sebagai skamer oleh rupiah karena mereka berdua pernah melupakan ketentukan tiga orang lainnya dalam sebuah kesalahan mobil pada tanggal di rumah yang melupakan paman bobby mengamakan ayah bobby sebagai seorang peganggu pada saat itu namun jack yakin bahwa ayahnya bobby tidak terlihat dalam kasus hilang sama keluarga jimisen akhirnya ayah bobby meninggal pada bulan desember 29 dan seperti hal yang di utara kamer yang jack juga meyakini ada seseorang lainnya yang terlibat dari penggunaan bobby dan keluarga siapa siapa mungkin itu aja gue tadi record 20 menit 10 menit 10 menit terbata-bata dan ya ya ini kota menurutnya berhasil cuy kekuarupan lagi ya mungkin skr2 ya kan skr2 dan ya kan sebetulnya menyebar penelupan video yang terakhir maka suka dengan video ini jangan lupa di like dan udah mencet mobil ya biar gue update video itu ada notifikasinya langsung dan like video ini kalau menurut kalian video ini keren menghibur dan dislike aja kalau menurut kalian itu video ini membosankan dan kita maaf ya kalau misalnya ada sedikit itu ya Pak kalau misalnya ada ucapan gue yang salah atau masih ada gue terbata-bata ya kan kadang disini scripted ya kan beda karena kayak gue bahas anime atau apa ya kan gue itu itu gue unscripted ya ada kotakannya gue unscripted di kolinya ini scripted gitu cuy jadi ya setiapnya dibuat ya kan sehari ya kan habis itu buat port ya gitu jadi tidak sempet gue tersapi gitu cuy jadi mungkin itu ya kan dan mari kita komen di bawah menurut kalian gimana dan apakah ada kesalahan informasi jadi gue sampaikan kalian bisa komen di bawah langsung ya kan dan sumber-sumbernya semuanya link sumbernya sini gua ada 4 referensi ada dari kaspos dan kumpah dan wcwc yang seaganya domainnya tuh sudah udah kaya.com dan itu udah enak udah kan blogspot-blogspot lagi yang artinya itu udah niat yang lupa ada niat kode.com itu dia udah kayak berikutnya erang setahun kalau gak salah kan berapa aja tuh yang anda mungkin dan mungkin sekian ya dan bye-bye ya dan ya ben ya